Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Hanya dalam waktu 30 detik. Selamat pagi. Baik, karena jam sudah menunjukkan setengah delapan, materi kelas akan segera kita mulai, teman-teman semuanya. Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, semangat pagi, semangat pagi. Baik, Bapak-Ibu, malam ini kita akan berdiskusi dengan tema target. Ya, saya berusaha untuk mempunyai materi-materi yang tidak ada di YouTube saya atau yang mungkin jarang dibahas, ya, supaya menjadi menarik, ya, menambah kasanah pembelajaran atau pendidikan di bisnis NASA. Baik, Bapak-Ibu, kita mulai saja ya, sambil menunggu teman-teman yang lain untuk stay tune. Bapak-Ibu, pernahkah Anda melihat orang yang sudah tua, ya, sudah manula, mungkin sudah usia 60 tahun ke atas, ya, 65, bahkan 70 tahun, tetapi masih bekerja, banting tulang. Ya, dan orang tua ini bekerja karena terpaksa, karena kebutuhan yang harus dipenuhi. Ya, kadangkala yang membuat saya miris itu, mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan pokoknya. Ya, ya, makan, ya, pakaian, ya, tempat tinggal. Cukup hanya memenuhi kebutuhan itu saja, mereka harus bekerja keras, ya, kadangkala kondisi sakit pun dia paksakan untuk bekerja, ya, harus meninggalkan rumah, meninggalkan orang-orang yang dicintainya. Satunya, ya, hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, ya, tidak untuk rekreasi, tidak untuk menuruti hobinya, bukan. Tetapi, hanya untuk sekedar untuk bisa makan, untuk tempat biar terlindung dari hujan dan panas. Nah, beberapa kali saya melihat hal seperti itu, hati saya betul-betul miris. Coba Anda bayangkan, orang tua Manula itu ya, sudah saatnya untuk beristirahat, sudah saatnya untuk banyak ibadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya. Ya, tetapi, mereka masih harus bekerja, banting tulang, ya, sakit pun dia paksakan untuk tetap bekerja. Nah, apa yang menjadi penyebab, ya, mereka begitu menderitanya ketika di hari tuanya? Nah, rata-rata mereka tidak ada yang mengarahkan, yang mengarahkan, ya, bahwa ketika masih muda, ketika masih kuat, ketika masih sehat, hidup itu perlu perencanaan, ya. Perlu perencanaan, ya, perlu impian, perlu target, perlu goal setting, ya, perencanaan yang matang. Tidak ada orang yang mengajarkan itu, dia hanya mengalir hidup begitu saja, ya. Dia tidak pernah memikirkan kelak hari tua, apa yang bisa menghidupi saya, ya, pasif income, apa yang bisa saya dapatkan. Tidak terbesit sama sekali. Nah, karena tidak ada perencanaan hidup, tidak ada goal setting, tidak ada, apa, antisipasi ketika di hari tuanya, ya, akhirnya apa yang terjadi di hari tuanya sungguh sangat membuat miris. Orang yang sudah tua, 70 tahun, 75 tahun, masih harus bekerja untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu. Nah, memang hidup ini, kalau kita tidak rencanakan, ya, kemudian kita harus keras dengan diri kita, kita bertanggung jawab dengan segala perencanaan kita, hidup ini sangat keras, Bapak Ibu, ya. Ya, hidup ini benar-benar sangat keras, ya. Maka jangan main-main dengan hidup kita, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, tema malam ini adalah target. Apa bedanya impian dengan target? Mohon maaf, Bapak Ibu, kira-kira suara saya bisa didengar, ya. Mohon feedback-nya, teman-teman semua. Mohon feedback-nya, kira-kira suara saya bisa didengar, teman-teman. Ya, dengar, ya, teman-teman semuanya. Oke, kita lanjutkan, ya, Bapak Ibu, ya. Apa bedanya impian dan target, Bapak Ibu? Ya, impian itu, kalau menurut saya, target yang sangat besar, ya. Target yang paling besar dalam hidup Anda, itu impian. Ya, jadi, impian atau tujuan, kalau saya juga lebih suka menggunakan kata tujuan, ya, impian. Kalau saya lebih suka tujuan hidup, ya. Ya, tujuan hidup. Setiap orang itu harus mempunyai impian besar, harus mempunyai tujuan hidup yang jelas, harus mempunyai orientasi hidup yang jelas, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita tidak mempunyai impian, tidak mempunyai tujuan yang jelas, orientasi hidup yang jelas, maka hidup ini terasa hampa. Hidup ini hanya datar-datar saja, ya. Tidak punya nilai, tidak punya value, tidak punya apa ya, sesuatu yang membuat kita semangat, ya, bergairah, bergelora, ya. Membuat kita itu hampa, ya. Tetapi kalau kita mempunyai tujuan hidup yang jelas, mempunyai impian yang besar, ya. Impian, tujuan yang besar ini akan memberikan motivasi kepada kita. Meskipun tidak kelihatan barangnya, ya, tetapi ini akan memberikan motivasi yang terus berkesinambungan. Orang yang sukses itu adalah orang yang mampu mempertahankan semangatnya dalam kurun waktu yang panjang, Bapak Ibu. Ya, itu. Tolong diingat ya, Bapak Ibu, ya. Orang yang sukses itu adalah orang yang mampu mempertahankan semangatnya dalam kurun waktu yang sangat-sangat panjang, bahkan tidak ada batasnya. Orang yang mampu mempertahankan semangat inilah dalam kurun waktu yang panjang biasanya akan mencapai atau impian-impiannya akan terwujud, Bapak Ibu. Ya, maka beda impian dengan target. Impian itu masalah orientasi hidup. Sedangkan target itu adalah ending dari perencanaan. Ya, dan perencanaan bisa perencanaan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jadi ada target jangka pendek, ada target jangka menengah, ada target jangka panjang. Tapi semua perencanaan dan target ini itu dalam rangka untuk mewujudkan target besar, yaitu impian kita, tujuan kita. ya. Jadi, kalau Bapak Ibu ditanya, misalnya saya ditanya ya, Pak Ardi, apa tujuan hidup Anda? Ya. Saya juga mulai balik tanya kepada Bapak Ibu semua. Ini sifatnya personal untuk Anda. Bapak Ibu, apa tujuan hidup Anda? Impian besar dalam hidup Anda itu apa? Ya. Tidak mudah ya? Apakah impian Anda ingin menjadi seorang crown diamond qualified? Apakah itu tujuan hidup Anda? Apakah tujuan hidup Anda menjadi orang kaya? Apakah tujuan hidup Anda menjadi seorang yang terkenal, famous? Menjadi orang yang hebat? Menjadi seorang pejabat tinggi atau apa? Apakah seperti itu? Nah, kalau ditanya tujuan hidup, ya, atau impian terbesar dalam hidup, setiap orang berbeda-beda. Pasti dilatar belakangi dengan ilmu pengetahuan, tingkat spiritualitas, dan sebagainya, Bapak Ibu ya. Tetapi sejatinya, suka tidak suka, senang tidak senang, ya, saya beritahu pada Bapak Ibu semua, bahwa kita manusia ini punya tujuan yang sama, sebetulnya. Ya, mempunyai tujuan yang sama, Bapak Ibu. Apa itu tujuan hidup kita? Anda boleh tidak setuju ya, dengan pikiran-pikiran saya ya, Anda boleh tidak setuju, tetapi saya, selama hidup ini, yang sudah mau 53 tahun ini, juga ketemu dengan orang-orang yang sudah berumur, yang punya tingkat spiritualitas tinggi, bahwa itu seorang kiai, entah itu seorang ustad, pastor, biksu, atau apa. Saya punya banyak kenalan, punya sahabat ya, seperti beliau-beliau itu. ketika saya tanyakan apa tujuan hidup Pak Kiai, Pak Ustadz, pastor, pendeta, Pak Biksu, dan sebagainya, rata-rata jawabannya itu mempunyai benang merah yang sama, Bapak Ibu. Rata-rata mempunyai jawaban yang hampir sama, ya, tetapi dengan berbeda bahasa, ya, dengan basic spiritualitas dan keyakinan yang berbeda-beda. tetapi ketika saya bertanya ke mereka, sama Bapak Ibu, ya, sama. Maka ketika saya ditanya Pak Ardi tujuan hidup Anda apa, jawaban saya pun sama dengan mereka-mereka ini, ya, tokoh-tokoh spiritualitas ini. Jadi kalau ditanya Pak Ardi, apa impian Anda, apa tujuan hidup Anda, ya, tujuan hidup saya, dan ini sebenarnya tujuan hidup semua orang, ya, seperti saya ceritakan tadi Bapak Ibu, ya, bahwa hidup itu tujuannya adalah memuji, menghormati, dan mengabdi sang pencipta dengan sepenuh hati, dengan segenap kekuatan, segenap akal budi, segenap jiwa, ya, karena rasa cinta kita yang tak terbatas kepada sang pencipta. Dan ini harus ter-aplikasi, harus di, harus ngejowantah, ya, dalam bentuk mengasih dan melayani sesama, ya, apapun sesama kita, tidak pandang bulu sukuras dan agama, ya, dengan demikian, jiwa kita akan selamat. Itu yang menjadi tujuan hidup saya, ya, dan ini selaras dengan para pemuka-pemuka agama yang saya tanya, yang dekat dengan saya, ketika saya bertanya, rata-rata jawabannya esensinya sama, dengan cara pengungkapan yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, dengan dasar kitab yang berbeda, tetapi intinya sama. Ya, saya ulangi ya, jadi tujuan hidup saya, mungkin juga Anda, dan tujuan hidup manusia sesungguhnya, yaitu memuji, menghormati, dan mengabdi sang pencipta dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita, ya, ya, yang didasar oleh rasa kasih kita, rasa cinta kita, rasa bekti kita kepada sang pencipta yang tiada batasnya. Dan ini harus diaplikasikan, ya, harus diaplikasikan dalam bentuk, yaitu mengasihi, melayani, ya, membantu sesama, membuat orang lain lebih baik, ya, dan sebagainya. Nah, itu harus diwujudkan dalam bentuk aplikasi kepada sesama. Nah, dengan demikian, jiwanya akan selamat. Ya, jiwanya akan selamat. Kalau bahasa agama, ya masuk surga, gitu lah, ya. Nah, lalu, itulah tujuan hidup kita, ya, memuji, menghormati, mengabdi Tuhan, ya, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita, ya, karena kita didasari rasa cinta kepada sang pencipta, yang diaplikasikan, mengasihi sesama, dengan demikian jiwa kita selamat. Nah, lalu segala sesuatu, segala sesuatu yang diciptakan oleh sang pencipta, segala sesuatu yang kita punya, Bapak Ibu, ya, apa yang kita punya itu apapun, ya, entah itu jabatan kita, entah itu kekayaan kita, rumah, mobil, kendaraan, ya, itu uang, kekayaan apapun yang kita punya, termasuk, ya, termasuk kemampuan kita, pengetahuan kita, skill kita, jabatan kita, fisik kita, ya, tenaga kita, energi kita, sampai nyawa kita pun, ya, itu hanyalah alat, Bapak Ibu, hanyalah alat untuk mendukung tujuan kita hidup, yaitu memuji, menghormati, mengabdi, gusti Allah, ya, sehingga, kita selamat, nah, jadi, semua yang kita punya, ya, semua yang kita punya, ya, itu hanya alat, apapun yang diciptakan oleh Tuhan, sang pencipta, ya, termasuk apapun yang kita punya, ya, sekali lagi, apapun yang kita punya, ya, jabatan kita, pengetahuan kita, talenta kita, skill kita, relasi kita, ya, energi kita, hidup kita, rumah, kendaraan, materi, uang, dan sebagainya, itu hanyalah alat, untuk mencapai tujuan kita hidup, yaitu memuji, menghormati, dan mengabdi, sang pencipta, karena, segala yang kita punya, segala yang diciptakan itu, Bapak Ibu, hanya sebagai alat, maka, kita tidak boleh lekat hati pada alat, kita tidak boleh lekat hati, dengan apapun ciptaan di dunia ini, apapun yang kita punya, kita tidak boleh lekat hati, ya, tidak boleh terikat dengan barang ciptaan apapun, karena itu hanya alat, Bapak Ibu, ya, karena hanya alat, saya tidak boleh lekat hati, dengan barang ciptaan apapun, bahkan dengan nyawa saya sendiri, oh, ini sudah tingkatan paling tinggi, ini Bapak Ibu, ya, ini yang disebut dengan lepas bebas, atau yang sering dikenal di dunia spiritualis, namanya indifrensia, ya, lepas bebas, kita tidak boleh terikat pada barang ciptaan apapun di dunia ini, ya, termasuk apapun yang kita punya, anak, istri, pengetahuan kita, jabatan kita, segala itu, hanya alat, ya, untuk tujuan kita hidup, memuji, menghormati, dan mengabdi, Busti, Tuhan, sang pencipta, jadi, kita tidak boleh lekat hati, kita hanya boleh melekatkan hati kepada sang pencipta, itu saja, ya, nah, jadi, kita harus lepas bebas, artinya, kalau alat itu, memang, mendukung tujuan kita diciptakan, alat itu harus kita punya, harus kita punya, tetapi kalau alat ini justru menjauhkan kita dari Tuhan sang pencipta, lepaskan alat itu, ya, lepaskan alat itu, ya, karena seringkali kita salah menggunakan alat, setelah kita mempunyai alat yang begitu banyak, ya, tetapi alat ini tidak dipergunakan untuk mendukung tujuan kita hidup, yaitu memuji, menghormati, dan mengabdi Tuhan, tetapi dipakai untuk hal yang kontraproduktif, ya, misalnya, Anda punya wajah cantik atau punya wajah ganteng, ini sebetulnya talenta yang diberikan sang pencipta kepada Anda, tapi karena Anda mentang-mentang ganteng, wah, kemudian Anda, banyak yang suka kepada Anda, akhirnya banyak wanita yang Anda rusak, nah, itu contohnya, ini berarti dia tidak mampu menggunakan kenggantengannya, untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Tuhan, tapi justru, melakukan hal-hal yang kontraproduktif, kontraproduktif artinya yang tidak berkenan di hati sang pencipta, Anda malah berjinah, ya, misalnya, Anda merusak, pagir ayu, misalnya, karena gantengnya Anda, ketika Anda punya banyak duit, harusnya harus banyak bersedekah, harus banyak membantu banyak orang, tetapi justru Anda gunakan untuk berjudi, untuk foya-foya, ya, bersenang-senang boleh, ya, bukan berarti Anda punya wajah terus tidak boleh bersenang-senang boleh, tetapi, ada, batasnya, ya, jangan sampai ketika Anda kenyang, tetapi tetangga Anda kelaparan, ya, ini, Anda sudah kontraproduktif, dengan apa yang Tuhan berikan kepada Anda, ya, jadi, harus lepas bebas, ya, kalau memang alat ini, ini bermanfaat, yang membuat saya semakin dekat dengan sang pencipta, tujuan hidup saya semakin baik, maka gunakan alat itu. Ketika saya punya alat misalnya, dipercaya menjadi seorang gubernur misalnya, atau seorang menteri, atau seorang presiden, ya, gunakan jabatan itu sebagai suatu amanah, untuk membantu sesama, mensudah terakan banyak orang, sehingga, itu, mendukung tujuan kita hidup, ya, memuji, menghormati, dan mengabdi, yang di atas. Tetapi, kalau dengan jabatan itu, saya justru korupsi, saya justru, menyelewengkan kekayaan, baik sumber daya alam, dan uangnya rakyat, kita ambil, dengan tidak baik, ya, ilegal, nah, ini sudah kontraproduktif. Alat ini justru menjauhkan Anda dari sang pencipta, ya, maka lebih baik Anda tidak usah jadi presiden, lebih baik Anda tidak usah jadi gubernur, tidak usah jadi menteri, tidak usah jadi bupati, tidak usah jadi pejabat. Ya, kalau kegantengan Anda membuat Anda jauh dari sang pencipta, mending lebih baik Anda tidak ganteng. rusak saja wajah Anda, ekstrimnya sampai seperti itu, ya, Anda kaya, harusnya harus banyak bersedekah, membangun tempat ibadah, menciptakan lapangan pekerjaan, menolong orang-orang, ya, dengan cara apapun, dengan uang Anda bisa buka pendidikan gratis, atau apa, atau memberdayakan mereka, nah itu baru alat yang betul untuk memuji, menghormati, dan mengabdi Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu, bahwa kita semua mempunyai tujuan hidup yang sama, memuji, menghormati, mengabdi sang pencipta, ya, sehingga kita selamat, ya, jiwa kita, ya, segala yang diciptakan, termasuk apapun yang kita punya, hanya sebagai alat untuk tujuan kita, diciptakan. Nah, dengan demikian, Bapak Ibu, kalau disposisi hati kita sudah betul, orientasi hidup kita sudah betul, tujuan kita hidup itu sudah betul, ya, maka, setiap detik hidup kita ini, ada nilainya, Bapak Ibu, ya, jadi, hidup ini, setiap detik hidup kita menjadi sebuah ibadah, menjadi sebuah doa, ya, maka, quote saya hari ini di Facebook, kalau Anda baca ya, libatkanlah sang pencipta dalam setiap perencanaan hidup Anda, maka beliau akan menyertai, selalu menyertai langkah hidup Anda, itu quote saya hari ini di Facebook, ya, itu karena mendasari tadi tujuan hidup kita, sehingga apapun yang kita lakukan, ya, yang kita pikirkan, yang kita rencanakan, semuanya hanya untuk menuju tujuan hidup kita diciptakan, sehingga setiap detik hidup kita ini adalah sebuah ibadah, Bapak Ibu, ya, kita berdoa di dalam aksi, artinya semua yang kita, kegiatan aksi kita yang kita lakukan ini, sebetulnya adalah doa, sebetulnya ibadah kita kepada Tuhan, ya, dalam dunia spiritualitas sering disebut dengan istilah contemplatifus in aksione, berdoa di dalam aksi, jadi berdoa sembahyang, itu tidak hanya di masjid, di gereja, di pura, di kuil, di sinagog, di, apa, penteng, dan seterusnya, tidak hanya itu saja, Bapak Ibu, ya, hidup yang betul itu adalah hidup, sesuai dengan tujuan kita diciptakan, sehingga setiap detik kita hidup ini adalah doa, setiap detik hidup kita ini adalah ibadah, nah, libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita, maka Tuhan akan menyertai, Gusti Allah akan menyertai, yang widi akan menyertai, langkah, setiap langkah hidup kita, itu Bapak Ibu ya, jadi, contemplatifus in aksione, jadikan setiap detik hidup kita adalah doa dan ibadah, ya, nah, jadi, semua yang ada yang kita punya, itu adalah alat Bapak Ibu, sekali lagi ya, adalah alat, nah, maka, kita harus, berjuang untuk mendapatkan alat yang banyak, alat yang super canggih, alat yang bisa sangat efektif mendukung kita diciptakan, coba Anda bayangkan Bapak Ibu, kalau kita tidak ada alat, misalnya ya, kita ini mau membuat, irigasi, misalnya, ya, irigasi lebar 5 meter, kedalaman 2 meter, sepanjang 10 kilometer, itu kalau dilakukan, seorang diri, itu mau sampai wafat, ya enggak akan selesai, ya kan, dilakukan oleh 100 orang, mungkin butuh waktu bertahun-tahun, tetapi dengan alat berat, ya, ada 10 orang menjalankan alat berat, mungkin hanya sehari, dua hari selesai, ya, itulah betapa pentingnya alat, untuk mencapai tujuan kita, ya, tujuan hidup pun juga butuh alat, ya, seperti yang awal-awal materi kelas pertama saya, kalau enggak salah saya menyuhung, apa itu sukses ya, ya, sukses itu adalah, saya lupa ya, yang pertama, bahagia, ya, harus bahagia, yang kedua, Anda menjadi orang yang baik, set frekuensi dengan sang pencipta, yang ketiga, Anda memang betul-betul harus menjadi orang kaya. Nah, itu konsep sukses yang saya sampaikan di kelas pertama saya. Nah, jadi, kita harus mencari alat, Bapak-Ibu, untuk menunjang tujuan kita diciptakan, sehingga semakin kita semakin berbakti, semakin mengabdi, ya, dengan alat-alat ini, ya, kita akan lebih powerful, ya, lebih, apa ya, lebih tujuan kita hidup, yaitu memuji, menghormati, mengabdi, Tuhan itu akan lebih besar, ketika kita mempunyai alat-alat. Ya, jadi, kalau dengan alat ini, misalnya kita mau menolong orang, menolong orang tidak cukup hanya dengan mendoakan, Bapak-Ibu, ya, misalnya ada orang baru kena bencana, lalu rumahnya hancur, hanyut, dia tidak punya rumah, tidak punya tanah lagi, Anda boleh mendoakan, dan itu baik, tetapi tidak powerful kalau Anda hanya sekedar berdoa, ya, tetapi akan lebih powerful ketika Anda doakan, tapi Anda juga mempunyai dana untuk membuatkan rumah. Pak, Pak, saya doakan semoga Bapak lekas melewati musibah ini, dan saya akan memberikan bantuan kepada Anda semampu saya, saya akan bikinkan rumah sederhana, ya, ini untuk Bapak, tidak usah beli, ya, ya, Bapak kalau tidak punya pekerjaan, bisa bekerja di tempat saya, kalau mau usaha, saya pinjami modal untuk usaha Bapak, nanti kalau jalan, bagus, boleh dikembalikan, kalaupun terpaksa tidak jalan, ya, anggap saja, itu modal dari saya. Nah, ini powerful, ya, powerful seperti ini. Selain didoakan, tapi juga diberi bantuan. Ketika Anda menengok orang sakit, Anda bisa saja mendoakan, ya, semoga lekas melewati musibah, ya, benar, tidak jelek itu bagus. Ya, tetapi didoakan kalau tagihan rumah sakitnya yang tidak ditanggung BPJ 100 juta, dia tambah sakit karena memikirkan tagihan rumah sakit, Bapak-Ibu. Nah, tapi kalau Anda datang, Anda doakan, Anda hibur, Anda besarkan hati, dan ditutup dengan closing yang cantik, Bapak, tidak usah khawatir, nanti tagihan rumah sakit yang 100 juta itu saya yang bayar. Kira-kira apa yang terjadi, Bapak-Ibu? Bisa terjadi orang itu langsung sehat, karena langsung pelong, ya, karena dia langsung mendapatkan solusi bahwa 100 juta ini ada yang bayar, gitu, sehingga dia tidak puntang-panting cari hutang ke sana kemarin. Nah, seperti itu, Bapak-Ibu, ya, itu alat, itu alat. Jadi Anda dengan kekayaan Anda, Anda bisa banyak bersedekah. Dengan ilmu Anda, Anda bisa memandaikan orang lain, ya, meminterkan orang lain, ya, dan seterusnya. ini adalah alat. Semua yang kita punya, talenta yang kita punya, ini hanya sarana untuk tujuan kita diciptakan, yaitu memuji, menghormati, dan mengabdi sang pencipta. Luar biasa kalau semua orang menyadari tujuan hidup ini. Banyak orang yang tidak menyadari hidup ini, Bapak-Ibu, tujuannya apa. Bahkan orang yang sudah tua pun tidak menyadari tujuan hidupnya. Saya membayangkan orang yang tidak punya tujuan hidup itu mengerikan, Bapak-Ibu. Dia jalan di tempat, dia mudah tersesat, dia mudah, apa ya, tersesat pada jalan yang tidak dikehendaki oleh sang pencipta. Ngeri, Bapak-Ibu. Coba, kalau Anda sederhana lah, Anda mau naik becak misalnya, Pak, becak, saya mau naik becak. Oh, silakan, Mas. Tukang becaknya ditanya, tujuannya kemana? Mas Monggol lah, Bapak mau kemana, terserah. Kira-kira apa yang terjadi, Bapak-Ibu? Karena Anda tidak punya tujuan, tukang becak pun juga bingung mau mengantar Anda kemana. Anda hanya jalan di tempat, Anda hanya akan membuang-buang waktu Anda. Dan ketika Anda tidak punya tujuan, hidup menjadi terasa hampa, karena tidak ada harapan. Orang bersemangat, orang bergelora itu karena ada harapan, ada impian. Kita memuji Tuhan ini juga ada harapan, jiwa kita selamat, bahagia di surga. Ini sebuah motivasi yang akan selalu konsisten, yang akan kita hidupi, karena ada tujuan yang jelas seperti itu. Jadi impian tujuan hidup bagi saya, itu ibarat hal yang paling vital. Kalau sampai tujuan ini tidak tercapai, wah ngeri, ngeri sekali saya. ibarat orang berenang, Bapak Ibu, bukan berenang, maaf, ibarat orang tenggelam, yang dia butuhkan itu udara untuk bernafas. Impian tujuan hidup saya seperti itu. Ibarat udara yang saya butuhkan untuk keselamatan jiwa saya. Kalau sampai saya gagal, kalau sampai saya tidak punya tujuan, ibarat orang tenggelam tidak mampu menyelamatkan diri. Ini ibaratnya seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, orang yang tidak punya tujuan hidup, itu akan jalan di tempat, mudah stres, karena tidak punya dasar, orientasi hidup, dan bisa saja orang yang depresi akhirnya bunuh diri, banyak terjadi seperti itu, karena orang-orang yang bunuh diri putus asa, itu adalah orang-orang yang tidak punya orientasi hidup. Dia tidak tahu tujuan hidupnya, sehingga mudah depresi, mudah stres, mudah putus asa. Tetapi kalau tujuan hidup kita ini jelas, hidup itu selak, buat saya Bapak Ibu, membahagiakan. Dan apapun problemnya, apapun permasalahannya, baik permasalahan dengan keluarga, dengan pasangan, dengan rejeki, dengan apapun, saya mampu menyelesaikan dengan baik, dengan rasa syukur, dan bahagia. Ya, karena saya punya tujuan hidup, yang jelas. Ya, ketika saya berselisih paham dengan istri misalnya, dengan memegang, saya hidup hanya untuk memuji, menghormati, mengabdi di atas. Saya harus banyak mengalah, saya harus memaafkan. Selesai. Ketika setiap suami, istri, bisa memaafkan, bisa menghilangkan marahnya, menghilangkan dendamnya, dan menumbuhkan rasa cinta, kok kayanya tidak akan ada perceraian di dunia ini. Ya, Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, apapun permasalahan kita, sampai kita tidak punya apa-apapun, kita tetap bahagia, ketika kita mempunyai tujuan hidup yang jelas. Sudah saya sampaikan di awal-awal tadi. Ya, dan tujuan hidup ini tidak bisa berubah. Ya, tapi kalau target, perencanaan bisa berubah-ubah, tetapi impian tidak bisa berubah, Bapak Ibu. Ya, maka untuk mendukung tujuan kita hidup, kita sangat membutuhkan alat. Ya, semakin alat kita komplit, lengkap, ya, canggih, ya, maka tujuan kita, memuji, menghormati, mengabdi tujuan akan semakin besar. Nah, dari sini kesimpulannya apa Bapak Ibu? Kaya, itu alat. Betul ya? Nah, bagaimana bisa kaya? Kita perlu bisnis. Nasa, itu juga alat. Nah, Nasa ini adalah alat untuk menjadikan kita kaya. Sementara kalau sudah kita dapatkan kekayaan, kekayaan ini pun juga alat untuk mengabdi yang di atas. Jadi, segala yang kita punya pengetahuan skill, ya, itu hanya alat. Nah, kita perlu alat, Bapak Ibu, ya. Nah, misalnya, saya ingin kaya, supaya dengan kekayaan saya, saya akan memuji, mengabdi, menghormati Tuhan, pencipta, dengan cara saya akan banyak bersedekah. Saya akan mensejahterakan orang tua, menaikkan haji orang tua, umrohkan orang tua, atau yang Nasrani, menziarahkan ke tempat-tempat suci, dan seterusnya. ya, kemudian Akin ingin membuka lapangan pekerjaan, membuat peluang-peluang bagi para pengangguran, menolong orang-orang yang membutuhkan. Saya harus kaya. Misalnya itu ya, ini alat kaya itu. Nah, bagaimana untuk bisa kaya? Ada banyak caranya. Nah, salah satunya, Anda menjalankan bisnis Nasrani. Nah, dari sini kan jelas, tujuan Anda ikut Nasrani apa? Untuk jadi orang kaya, Mas. Untuk jadi orang kaya, Bu. Konsep kaya itu apa? Yang di video saya ada itu, ya, di Youtube ya. Kaya itu ya kebebasan finansial, kebebasan waktu, kebebasan berekspresi, kebebasan dalam hal kehidupan spiritualitas, kebebasan dalam menjalankan hobi, passion, minat, dan seterusnya. Nah, itu konsep kaya seperti itu ya. Nah, untuk bisa seperti itu, saya juga membutuhkan alat. Jadi alat ini saya ciptakan dari alat. Yang namanya apa? Yaitu menjalani bisnis Nasrani. Itu ya. Nah, sekarang kita kan sudah ikut bisnis Nasrani, Bapak-Ibu ya. Ya, mungkin ada yang baru bergabung, ya, mungkin ada yang sudah manajer, ada yang sudah silver, ada yang gold, ada yang pearl, yang merah, diamond, sampai crown diamond. Nah, itu alat, Bapak-Ibu. Nah, target, target itu adalah perencanaan yang kita rencanakan ini, itu harus ada endingnya yang namanya target. Ya, maka ada target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, di bisnis Nasrani. Target jangka panjangnya apa? Ya, misalnya, saya ingin menjadi orang kaya di Nasrani, target saya adalah saya ingin menjadi seorang crown diamond director qualified. Ya, nah, crown diamond qualified itu seperti apa? Ya, jadi crown diamond qualified, itu artinya peringkatnya betul-betul crown diamond, crown diamond director. Buktinya apa kalau Anda sudah crown? Ya, jelas. Anda akan terima yang namanya pin crown diamond director. Kemudian Anda dapat ucapan selamat dari Bapak Direktur Utama, Pak Hana, dapat piagam, dapat pin emas murni, bisa tempelkan di baju, di jas Anda. ada kalimat-kalimat bagus di piagam itu dari Bapak Hana Indra Kusuma, lalu di statement rabat pun tertera peringkat Anda sebagai seorang crown diamond director dan sebuah sertifikat bahwa Anda sudah mencapai crown diamond director. Jadi, crown diamond director qualified, itu yang pertama, Anda memang real menduduki peringkat crown diamond. Tapi qualified-nya nanti dulu. Kalau hanya sekedar sertifikat masih mudah. Tapi qualified-nya, nah ini berikutnya, satu, Anda dikatakan qualified sebagai crown diamond director itu selain peringkat yang memang sungguh-sungguh Anda crown diamond, omset Anda juga bagus. Omset sesuai seorang crown diamond director. omset seorang crown itu katakanlah crown itu kan mempunyai enam emerald. Satu orang emerald kan kurang lebih 30 ribu poin tiga kaki emerald. Jadi, 30 kali enam ya. Seorang crown diamond paling jelek itu omsetnya ya 180 ribu poin. Itu paling jelek. Kalau di bawah itu omset Anda itu berarti Anda belum crown diamond qualified. ya Bapak-Ibu. Jadi, crown diamond qualified itu adalah peringkatnya memang benar-benar crown, dibuktikan dengan piagam, dibuktikan dengan pin, dibuktikan dengan apa, ucapan congratulation dari Pak Hana ditanda tangan langsung dengan Pak Hana. Tetapi yang kedua memang omset Anda minimal 180 ribu poin. Itu omset minimal seorang crown diamond. Kemudian, seorang crown diamond itu idealnya ya tiga kaki minimal jalan. Tiga kaki harus omset. Syukur-syukur lebih dari tiga kaki, enam kaki. Nah, itu. Kemudian juga setiap kakinya ada stock case. Setiap kakinya ada support system atau organisasi networknya. Yang profesional, yang mengurusi soal jadwal pendidikan, alat-alat yang diperlukan dalam pendidikan, dan seterusnya. Nah, itu parameter-parameter ini sudah kita ajarkan di KDI Materi Vital Sign. Ya, Bapak-Ibu, nanti ditonton lagi itu video saya yang 22 itu. Ya, jadi jangan hanya apa, dengar saja, tapi maksudnya hanya tahu, tapi belum pernah nonton, ini kan payah. Jadi, crown diamond kualifat itu tidak hanya sekedar peringkat, ya, peringkatnya memang harus crown diamond, tetapi osari omset, jumlah distributor, jumlah jaringan, jumlah stock case, jumlah team worknya, organisasi network yang menyediakan jadwal pendidikan, alat-alat pendidikan, digital asset yang diperlukan oleh jaringan, dan seterusnya. Kalau itu ada semua, barulah Anda disebut sebagai seorang crown diamond director qualified. Ya, Bapak-Ibu, jam berapa ini? Wah, jam 20. Tidak kerasa 45 menit. Ya, kita lanjutkan ya Bapak-Ibu ya. Nah, jadi, kaya itu adalah alat untuk bisa kaya Anda menjalankan bisnis NASA. target Anda, kita baru bicara target malam ini. Nah, target itu yang paling besar targetnya adalah menjadi seorang crown diamond director yang qualified. Nah, crown diamond qualified selain peringkat, omsetnya harus omset minimal qualified sebagai seorang crown, 180 ribu poin, sukur di atas itu, ya tak? Dan, apapun yang saya sampaikan tadi, parameternya ada di materi vital saint di video YouTube saya, ya. Nah, ini adalah target, ya, ini adalah target. Tapi, seringkali target ini dinamai impian, seringkali ya, selama ini teman-teman mungkin juga menamai target ini impian. Kalau saya bukan, target ini sebetulnya apa ya, semacam perencanaan yang panjang dan target-target yang saya buat itu dalam rangka untuk mencapai tujuan saya hidup diciptakan ini. Ya, jadi, bukan impian, itu target. Ya, tetapi seringkali teman-teman diajarkan target itu adalah impian, kadang-kadang lah, ya. Tapi, tidak ada salahnya, silahkan, itu hanya soal penamaan saja, ya. Tapi, saya lebih senang, lebih tepat mungkin ya, itu saya katakan sebagai target. Jadi, target Anda sebagai seorang crown diamond qualified. Nah, target itu, ya, ini sudah sering diajarkan ya, oleh Pak Ali, oleh Pak Hana, oleh Pak Agus Sanwar, dan saya juga, teman-teman Anda, leader-leader Anda, upline-upline Anda sudah mengajarkan bahwa target yang seringkali dimaknai sebagai impian juga, itu, saya hanya ingin mengulang lagi ya, merefresh lagi apa yang diajarkan oleh para leader ya, ya, bahwa tujuan atau target ini, target ini ya, impian ini, dalam arti yang, yang, yang sepit ya, itu harus spesifik, ya, dan crown diamond itu spesifik, jelas, si didi qualified itu parameternya, vital sign-nya jelas, maka spesifik, ya, realistis, logis, dan masuk akal, ya, dan terbukti ada yang mampu mencapai ke sana, artinya, kalau ada orang yang mampu membuktikan, target ini adalah target yang rasional, target yang masuk akal, ya, orang lain bisa mencapai, Anda pun sudah pasti bisa mencapainya, ya, jadi target ini harus spesifik, realistis, logis, masuk akal, ya, kemudian positif, jelas, positif, ada nilainya, karena kita punya tujuan hidup, ya, untuk menjadi kaya, harus crown diamond, qualified, nah ini adalah target yang positif, ya, tetapi target ini juga harus tertulis, Bapak Ibu, ya, tertulis, makanya, para leader, kemudian, para organisasi network, yang mendekani organisasi network, itu juga menciptakan yang namanya buku kerja, ya, saya ingatkan lagi, bagi teman-teman yang belum pernah melihat buku kerja, silakan tanya kepada aplen-aplen Anda, ya, buku kerja itu adalah sebenarnya, buku target Anda dengan perencanaan, ya, mulai peringkat terendah sampai tertinggi, kapan mau dicapai, parameter yang harus dipenuhi apa, itu sudah ada dalam buku kerja, ya, dan itu harus tertulis, ya, kapan mau dicapai, ya, makanya data target jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, nah, kemudian, impian tadi jelas ya, mendasari nilai, value, target Anda, tetapi, Anda target-target ini harus dikasih alasan-alasan yang penting, Bapak-Ibu, alasan-alasan yang kuat, sehingga Anda selalu semangat bergairah dalam menjalankan perencanaan Anda untuk mencapai target itu, ya, itu harus ada sesuatu yang menarik, yang membuat Anda, misalnya, saya satu tahun di bisnis nasa ini harus masuk pada titik aman pertama, yaitu peringkat gold manager, saya harus tokis, misalnya, satu tahun pertama, kenapa saya harus mencapai target itu, karena dengan target itu, minimal penghasilan saya, misalnya 6 juta, 7 juta, saya bisa untuk ini, untuk itu, ya, dan seterusnya, Anda rencanakan semua sehingga mempunyai alasan yang kuat. Ketika mempunyai alasan yang kuat untuk memperjuangkan titik aman pertama itu, Anda akan konsisten dalam menjalankannya, ya, tidak mudah, ya. Nah, kemudian, kalau Anda sudah punya target, ya, yang spesifik, kapan mau dicapai, ya, tertulis, ya, nah, Anda silakan belajar kepada mereka yang sudah berhasil, belajar kepada mereka yang sudah membuktikan, ya, yang sudah crown diamond director qualified. Kalau Anda ingin gold manager dalam waktu 6 bulan, misalnya, cari orang yang sudah mampu mencapai peringkat gold manager qualified 6 bulan, belajarlah pada dia, ya, banyak orang-orang yang sukses di bisnis ini dengan prestasinya masing-masing, seperti apa Anda ingin sukses, ya, deketi, belajarlah, nyantrik di sana. Ya, itu Bapak-Ibu. Kemudian, untuk mencapai target itu memang, seperti saya sampaikan tadi, Anda harus melakukan yang namanya perencanaan. Anda harus punya buku kerja, punya dream book, punya goal setting yang tertulis, ya, di sana tertera. Apa peringkat yang mau Anda capai? Kapan mau dicapai? Parameter-parameter vital sign yang harus Anda capai. Itu harus tertulis semua, Bapak-Ibu. Ada quote yang bagus, Bapak-Ibu. tidak ada orang yang merencanakan untuk gagal. Tidak ada di dunia ini orang merencanakan untuk gagal. Tidak ada. Tetapi, Bapak-Ibu, banyak sekali orang gagal karena tidak melakukan perencanaan. jadi tidak ada satu orang pun yang merencanakan gagal. Apakah Bapak-Ibu merencanakan untuk gagal? Saya yakin tidak. Tetapi, banyak orang gagal karena tidak melakukan perencanaan apapun. Maka, betapa pentingnya sebuah perencanaan itu. Maka, perencanaan yang betul-betul disiapkan, perencanaan yang betul-betul matang dan detil, Anda lakukan dengan baik, itu artinya Anda sudah 50 persen berhasil. 50 persen keberhasilan sudah di tangan Anda, Bapak-Ibu. Nah, untuk biar genap menjadi 100 persen bahkan lebih, maka Anda harus lakukan tanpa rasa menyerah. Pokoknya, never give up. Tidak ada kata menyerah. pantang mundur, tekat baja. Dulu para leader sering menggambarkan, kalau kita berperang, melewati jembatan, setelah melewati jembatan, jembatan itu kita bakar. Sehingga tidak ada kata mundur yang ada hanya maju, menang, atau mati. Karena sudah dibakar, target kita hanya satu, harus menang. Harus menang. maka mentalnya akan berbeda. Kita akan fight betul, kita akan memberikan diri kita 100 persen, kita optimalkan semua energi kita. Itu bedanya. Jadi, perencanaan yang matang dan detil yang kita lakukan itu artinya 50 persen keberhasilan sudah Anda capai. Untuk mengendapi supaya 100 persen bahkan lebih lakukan perencanaan Anda dengan kuat, konsisten, tidak mengenal kata menyerah. Baik, Bapak-Ibu, kalau Anda punya rencana crown diamond, itu ya suatu yang sangat besar ya sebetulnya ya. Mungkin rata-rata orang crown diamond itu ya naik turun di angka lima tahun rata-rata ya. Tapi ada yang dua tahun, ada yang tiga tahun, tapi rata-rata lima tahun. Maka malam ini saya ingin terutama bagi teman-teman yang baru mulai ya, teman-teman yang baru mulai ya, tolong Anda bikin perencanaan di tahun pertama. ya, ini mumpung sekarang ini Desember ya. Nah, tolong Januari sampai Desember tahun 2021 Anda bikin target Anda untuk mencapai titik aman pertama di NASA. Ya, teman-teman yang masih pemula, ya, kalau yang sudah bangkotan ya Monggola, Anda harus gerak crown diamond, jangan terlalu lama, Tapi bagi teman-teman yang baru memulai bisnis NASA ini, ya, saya sarankan, ya, paling lambat, satu tahun ini, Anda sudah masuk di target titik aman yang pertama. Nah, titik aman pertama di NASA itu apa? Ya, itu titik aman ketika Anda sudah mencapai peringkat gold manager atau GM. Ya, lalu, Anda sudah stokis. Nah, kalau Anda stokis sekaligus peringkatnya gold manager, itu berarti Anda sudah pada titik aman pertama di NASA. Maka, Bapak-Ibu, ya, saya sarankan dalam satu tahun ini, bagi teman-teman yang baru mulai, ya, tolong Anda rencanakan dalam satu tahun ini, saya harus menjadi seorang gold manager yang qualified. Ya, apa gold manager yang qualified itu, Bapak-Ibu? Nah, ini mungkin saya contohkan di laptop saya sebentar, ya. Nah, ini, jadi, tahun ini, bagi yang masih pemula, targetkan tahun 2021 ini, Anda menjadi seorang gold manager sekaligus stokis sebagai titik aman pertama, tetapi seorang gold manager yang qualified. Nah, gold manager yang qualified itu apa? Anda mempunyai enam kaki, Bapak-Ibu, ya, enam kaki, enam kaki itu, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, enam kaki ini masing-masing peringkatnya minimal manager, ya. Lalu, omset minimal per kaki, nah, ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, enam ini, per kaki ini omsetnya minimal dua ribu poin. Jadi, kalau ada enam kaki, ya kurang lebih dua belas ribu poin. Itu minimal, Bapak-Ibu, ya. Kemudian, di setiap kakinya, ini ada stokis, di setiap kakinya ini harus ada stokis, ya. Ini harus ada stokis, entah di kedalaman berapa, terserah, ini juga harus ada stokis, kaki kedua, kaki ketiga juga harus ada stokis, keempat, kelima, ke enam, setiap kakinya ada stokisnya, minimal satu stokis, Bapak-Ibu. Ya, minimal satu stokis saja, ya. Kemudian, di setiap kaki, di setiap kaki, ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, kaki pertama dengan pasukannya, ini namanya kaki, nah, setiap kaki itu minimal ada 20 orang tutup poin. Nah, itu targetnya, ya. Kemudian yang keempat, di satu tahun besok ini, 2021, Anda harus mempunyai, setiap kaki Anda itu harus ada organisasi networknya, ada good team player-nya, ya, ada good team player-nya, usahakan itu ya. Nah, kemudian, karena ada good team player, maka, yang kelima, di setiap kaki Anda, harus mempunyai, grup sosial media, yaitu WA, atau Facebook, atau apapun ya, yang sekarang ini, yang paling populer ya, grup WhatsApp dan Facebook ya. Kemudian, karena sudah ada teamworknya di setiap kaki, maka, harus ada jadwal pendidikan di setiap kaki Anda. Ya, karena sekarang baru pandemi, ya, eranya era digital, maka, perbanyaklah, pertemuan-pertemuan secara virtual, seperti yang saya lakukan malam ini, ini, ini adalah acara pendidikan secara virtual, yang saya lakukan untuk jaringan saya. Ya, Anda pun bisa melakukan, kepada jaringan Anda, ya, apapun materinya, monggo, terserah, ya, Anda bisa lihat, di YouTube saya yang 22 video, atau di videonya Pak Ali, Pak Agus Sanwar, ya, siapapun ya, para leader, monggo, itu menjadi, jadwal pendidikan di setiap kaki Anda. Nah, jadi itu, saya berharap bagi para pemula, ini, jadikan target Anda, tahun 2021. Ya, kalau target yang kita sepakati ini, Anda betul-betul lakukan, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan serius, dengan konsisten, ya, tanpa banyak alasan, dan kuatkan diri Anda, ya, Anda tekadkan hati Anda, harus tercapai, ya, titik aman pertama, sebagai seorang gold, dan sebagai seorang stokis, kalau target ini tercapai, Bapak Ibu, Insya Allah, ya, Anda tidak lama, untuk menjadi seorang crown diamond, yakin saya, karena, kalau, sebagai seorang gold ini, atau titik aman pertama ini, Anda tercapai, dengan betul-betul, sesuai dengan targetnya, kualifikasinya, Anda tinggal, membina sedikit saja, peringkat di atasnya, pearl, emerald, diamond, eksekutif, double diamond, sampai crown diamond director, tidak membutuhkan, waktu yang lama, ya, tetapi, paling krusial adalah, titik aman pertama ini, Bapak Ibu, ya, titik aman pertama ini, yang tidak mudah, ya, yaitu, titik aman, di mana Anda, sebagai seorang gold manager, sekaligus stokis, dan sebagai seorang gold manager, yang qualified, mempunyai, enam kaki, omset minimal per kaki, 2000 poin, di setiap kaki, ada stokis, ada 20 orang, tutup poin di setiap kaki, mempunyai, organisasi, organisasi network, atau support system, di setiap kaki, mempunyai, grup-grup sosial media, WA maupun Facebook, dan ada jatuh pendidikan, di setiap kaki Anda, maka Anda mencapai peringkat titik aman pertama gold manager, sekaligus stokis, tahun depan, satu tahun depan, maka, ini adalah titik aman yang luar biasa. Saya percaya, Anda tinggal, memaintain, ya, sedikit saja, maka peringkat-peringkat di atasnya, sampai crown diamond, akan segera terwujud. Nah, tolong, bagi teman-teman, yang baru pemula, berikutnya, tahun 2021. Saya harap, para aplen, untuk memonitor jaringannya, ya, untuk mengevaluasi, menemani, ya, membimbing, mendidik, ya, menjadi konsultan yang baik, ya, pembimbing yang baik, agar target jaringan Anda, yang baru memulai ini, bisa segera terwujud, syukur-syukur, tidak satu tahun, mungkin enam bulan, mungkin tujuh bulan, ya, tapi paling lambat, satu tahun, ya, saya sarankan, target ini, sungguh-sungguh Anda lakukan, minimal delapan jam sehari, itu minimal, ya, kalau Anda ingat, sepuluh parameter orang sukses, yang kelima, itu adalah, bekerjalah lebih keras, dibandingkan orang pada umumnya bekerja, kalau orang bekerja pada umumnya, delapan jam sehari, maka Anda bekerja harus, lebih dari delapan jam, mungkin sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, ya, mungkin tidurnya hanya, empat jam, lima jam saja, di luar itu Anda jalankan bisnis NASA, kalau Anda bisa melakukan komitmen seperti ini, saya yakin, target titik aman pertama, sebagai seorang gold dan stokis, yang qualified, Anda akan tercapai, bahkan tidak sampai, satu tahun, nah, kalau sampai ini tercapai, Bapak Ibu, tahun-tahun berikutnya, untuk mencapai peringkat, sampai crown diamond, itu jauh lebih mudah, karena masa yang terberat, adalah masa, di mana Anda mencapai, titik aman yang pertama, yaitu seorang gold manager, dan stokis yang qualified, itu adalah masa paling kritis, apalagi yang baru memulai, kalau baru memulai, itu banyak up and down-nya, banyak kendala-kendalanya, kita kembali ya, ke wajah saya lagi, ya, jadi, dengan Anda mencapai titik aman yang pertama, Bapak Ibu, itu mudah, untuk ke peringkat-peringkat selanjutnya, dan yang paling krusial, memang di titik aman pertama ini, banyak orang berguguran, berjatuhan, muntaber, mundur tanpa berita, itu di saat-saat, mencapai, berjuang untuk mencapai, titik aman yang pertama, ya, menjadi seorang gold manager, sekaligus stokis yang, qualified, jadi, Anda rencanakan semuanya, ya, target Anda, satu tahun, mulai Januari, sampai Desember 2021, ya, seperti yang sudah saya tuliskan tadi, menjadi seorang gold, enam kaki, dan seterusnya tadi, itu harus Anda rencanakan, secara detailnya, apa yang harus Anda lakukan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, sampai peringkat titik aman pertama tercapai, Anda rencanakan secara detail, ya, kalau Anda misalnya, harus enam kaki, yang fight, ya, padahal hukum rata-rata Anda berbunyi, Anda memprospek sepuluh orang, yang menolak sembilan, yang gabung satu, waduh, berarti untuk mendapatkan, enam orang bergabung saja, Anda harus prospek 60 orang, betul ya, padahal dengan Anda mempunyai enam orang yang gabung, belum tentu, itu jadi leader, belum tentu, mungkin enam yang sudah bergabung ini, mungkin hanya dua yang jalan, atau mungkin hanya satu yang jalan, artinya, untuk mendapatkan enam orang yang qualified, Anda membutuhkan enam puluh orang yang bergabung, untuk mendapatkan enam puluh orang yang bergabung, Anda harus presentasi enam ratus orang, nah, ini contohnya, jadi, dengan mempresentasi enam ratus orang, Anda akan mendapatkan enam puluh orang bergabung, enam puluh orang bergabung ini, nanti akhirnya tinggal enam yang qualified, nah, inilah yang akan membuat Anda menjadi peringkat titik aman pertama, dan ketika titik aman pertamanya Anda capek, Anda untuk naik ke peringkat-peringkat selanjutnya, sampai ke round diamond director, itu pekerjaan yang jauh lebih mudah, titik prusial, titik terberatnya ada di titik aman pertama, itu harus Anda rencanakan, kalau sudah ketemu orang yang qualified, duplikasikan, ajarkan caranya, nah, mereka akhirnya bisa merekrut, bisa memprospek, akhirnya mempunyai downline, akhirnya Anda bikinkan tim, nah, tim-tim, setiap kaki mempunyai timnya, kemudian ajarkan tutup poin mudah, supaya bisnis nasa ini bukan sesuatu beban, tapi bisnis nasa ini bisnis yang super duper mudah, cukup menjadi distributor, lalu tutup poin dengan memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang suka tidak suka, kan pengeluaran tiap bulan sudah ada itu untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga tutup poin itu bukan beban, tutup poin itu memang hal yang sudah sering dilakukan, meskipun tidak ikut nasa, ya tak, nah, sehingga ketika ikut nasa, tutup poin itu mudah, bisnis nasa menjadi bisnis yang simple, yang mudah, gitu ya, sehingga orang yang bergabung pasti tutup poin, karena tutup poin untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, nah, Anda cukup mencari setiap kakinya ada 20 orang yang tutup poin, 100 poin, ya, sehingga kalau ada 100 poin, kalikan 20 orang kan per kaki omsetnya 2000 poin, nah, kalau sudah ada leadernya, sudah ada membernya yang tutup poin, dan seterusnya, bangunlah organisasi networknya, itu kapan mau Anda capek, gitu loh, ya, saya pengen bulan ini juga 6 orang, yang sungguh-sungguh core, bulan ini terwujud, maka bulan itu Anda harus memprospek 600 orang, karena dari 600 orang itu ada 60 yang gabung, 60 yang gabung ada 6 yang qualified, suka tidak suka, bulan ini juga Anda harus prospek 600 orang, 600 dibagi 30 hari, ketemunya 20 orang per hari, itu yang harus Anda lakukan, nah, ini namanya perencanaan yang matang, perencanaan yang detail, artinya, saya setiap hari di bulan pertama, harus prospek 20 orang, untuk, ya, supaya sebulan ada 600 orang yang saya prospek, 600 orang itu ada 60 orang yang bergabung, 60 orang yang bergabung itu akhirnya ketemu 6 orang inti, nah, ini namanya perencanaan yang detail, satu bulan harus saya lakukan ini, prospekting 600 orang ini, per hari 20 orang, Anda tulis siapapun yang Anda kenal, masih manusia, ingat, baik offline maupun non-line, Anda prospek, harus begitu Bapak Ibu, ya, sehingga, ada 6 yang inti, dan cara ini Anda duplikasikan, ya, dan ketika, mereka sudah ada yang tutup point, Anda ajarkan dengan tutup point yang mudah, mereka, wah ternyata nasihat itu mudah ya, tutup pointnya juga gampang ya, enggak seperti MLM lain, ya, mereka harus beli produk yang tidak dibutuhkan, ya, harganya mahal, ini sudah, sudah keliru kalau seperti itu, nah, di NASA ini sebetulnya Anda punya minimarket, ya, sudah, saya enggak mau bahas di pertemuan kemarin, kita juga sudah saya bahas, secara detail soal itu, jadi, kenapa NASA itu adalah bisnis MLM yang mudah, karena bergabung cukup 200 ribu, kemudian melakukan tutup point, memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, sudah selesai, itu yang dilakukan, ya, kemudian mindsetnya yang harus ditumbuhkan, mindset sebagai seorang net trainer, pembangun jaringan, pebisnis MLM, itu harus dibangun, pola pikirnya, sehingga apa yang harus dilakukan, dia akan paham, nah, begitu Bapak Ibu, jadi, target harus terencana, ketika target 600 orang di bulan pertama terwujud, ya, target yang bulan kedua, usahakan ada 20 orang tutup point di setiap kaki, itu harus terwujud di bulan kedua, ya, di bulan ketiga, mulai Anda bangun organisasi networknya, timnya, ya, kemudian Anda bangun, grup-grup sosial medianya, ya, grup-grup WA, grup-grup Facebook, kemudian Anda didik, Anda maintain, Anda bangun lewat virtual, ya, dan Anda harus jadwalkan itu, ya, jangan ikutan saya, saya jadwal dua minggu sekali lah, saya sudah crown diamond, saya sudah punya pasif income, Anda ikut-ikutan cara saya, ya, kapan mau crown diamond, ya, kalau Anda masih pemula, mungkin setiap hari ada jadwal lima, enam kali, itu yang bagus seperti itu, pagi ada jadwal, live streaming dua jam, ya, jam 10 sampai jam 12, ada lagi nanti, sholat luhur, nanti jam 1 sampai jam 3, ada jadwal lagi, ya, nanti jam 4 sampai jam 6, jam 7 sampai jam 9, wah, itu sudah lima, enam kali setiap hari ada jadwal seperti itu, itu baru dahsyat, ya, titik aman pertama, itu tidak akan lama, kalau titik aman pertama sudah Anda capek, peringkat-peringkat selanjutnya, plemeral diamond, ekstruktif diamond, double diamond, sampai crown diamond, itu super mudah, Bapak Ibu, percaya sama saya, ya, nah, begitu, jadi, setelah Anda rencanakan secara detail, apa yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, Anda harus bertanggung jawab, dengan rencana Anda, Anda harus konsisten dengan perencanaan Anda, jangan menyerah, ya, pantang mundur, ya, bakar jembatan, tidak ada kata mundur, adanya cuman fight, fight, dan fight, ya, kalau perlu jangan sampai satu tahun, ya, pilih cara-cara yang paling efektif, paling efisien, yang Anda lakukan, ya, tapi Anda lakukan terus-menerus, Bapak Ibu, ya, lakukan terus-menerus, ya, pilih salah satu cara, apapun, misalnya Anda dengan cara, iklan di Facebook, misalnya, ya, mengiklankan produknya, iklankan peluangnya, monggo kalau itu menjadi cara yang paling efektif buat Anda, lakukan terus-menerus, ya, atau Anda yang gaptek, Anda yang tidak punya kuota, Anda yang tidak punya gadget, lakukan secara offline, ya, secara offline, tetanggar, muka depan, atas bawah, kalau di rumah susun, saudara, teman, semua, teringat masih manusia, prospek, ya, nah, ajarkan cara tutup poin itu mudah, bangun, mindset-nya, ya, sebagai seorang netpreneur, nah, itu Anda harus lakukan, mana jurus yang paling efektif, efisien, Anda lakukan terus-menerus, ya, maka ada, pepatah bilang, ada quote ya, lebih tepatnya quote, satu jurus Anda lakukan 10 ribu kali, akan membawa kemenangan, daripada Anda punya seribu jurus, tapi Anda lakukan hanya satu kali saja, ya, akan lebih powerful Anda meskipun hanya punya satu jurus, tapi efektif, efisien dalam dilakukan terus-menerus, sampai ribuan kali, akan memberikan hasil yang sangat dasar, daripada Anda banyak ilmu, tapi tidak dilakukan, atau melakukannya hanya setengah-setengah, atau hanya sekenanya, Anda tidak akan pernah berhasil seperti itu, ya, lebih baik satu jurus, yang efektif, efisien Anda pilih, Anda lakukan ribuan kali, konsisten, tanpa menyerah, Anda pun akan crown diamond, qualified, ya, jadi, fokus Bapak Ibu, ya, hanya dengan fokus, ya, konsisten, Anda akan menembus batas, Bapak Ibu, ya, seperti contohnya, kaca pembesar itu ya, kalau ada sinar matahari, kita kasih kaca pembesar, akhirnya sinar matahari menjadi terpusat, energinya dikumpulkan, bisa membakar kertas, bisa membakar kain, bisa membakar apapun, ya, jadi kalau fokus, energi kita fokuskan, ya, kita lakukan berulang-ulang, sehingga kita menjadi ahli di bidang itu, sangat pakar di bidang itu, maka siap-siap Anda akan meraih kemenangan, ya, nah kemudian, setelah Anda harus fokus, kemudian pantaskan diri Anda, ya, artinya pantaskan itu tingkatkan kompetensi Anda, tingkatkan kapasitas Anda dengan belajar, Bapak-Ibu, dengan belajar, ya, nah, sekarang ini kan eranya era digital, Anda bisa belajar lewat virtual, mau dari YouTube, mau dari Facebook, mau dari Google, semua digital asset, website, itu semua ada di internet, ya, karena semua ada di internet, sekarang era digital, Bapak-Ibu, tolong, Anda harus punya gadget yang baik, Anda harus mempunyai kuota yang cukup, ya, karena dengan gadget dan kuota yang cukup, sinyal internet yang baik, Anda bisa mengakses semua ilmu dan pendidikan di NASA ini ada di dunia maya, sudah, lengkap Bapak-Ibu di sana, ya, apapun yang Anda perlukan ada, pertanyaan apapun Anda tentang NASA, ada jawabannya di situ, ya, aneh kalau sekarang di era digital seperti ini, Anda, tidak punya kuota dan tidak punya gadget yang baik, Anda akan tertinggal, ya, offline, monggo, tapi akan lebih dasar sekarang itu era-era digital, kalau Anda tidak mengikuti eranya, Anda akan terlibas dengan sendirinya, ya, jadi, sekali lagi, tolong kuota gadget yang baik, karena semua informasi, semua pendidikan, digital aset, semua ada di internet, semua bisa lewat virtual, ya, tapi jujur saja Bapak-Ibu, ada banyak dari kita yang punya gadget, punya kuota, tetapi seringkali tidak mampu mengoptimalkan, tidak mampu mengoptimalkan apa yang kita punya, coba, kalau Anda pegang HP kuota cukup sinyal bagus, apa yang Anda lakukan, apakah Anda melakukan yang namanya pendidikan, NASA lewat live streaming, atau lewat sharing-sharing ilmu strategi-strategi lewat grup WA, lewat grup FB, lewat grup Instagram, atau nonton bareng kuotanya untuk nonton bareng YouTube, dan seterusnya, apakah itu Anda lakukan? Kalau tidak Anda lakukan, ya, Anda artinya tidak mengoptimalkan. Ya, jujur saja, seringkali kita ketika punya kuota dan sudah pegang gadget, ini ya, sudah pegang gadget itu, yang kita lihat itu seringkali justru hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang membuat NASA kita tidak berkembang. Ya, coba, misalnya saya ada Pak Ali menyediakan video-video pendidikan, ya, saya juga menyediakan video-video pendidikan di YouTube, Pak Agus Sanwar juga, mungkin yang lain juga. Anda lebih suka nonton video-video pendidikan, atau nonton video-video yang menyenangkan hati Anda. entah itu politik, entah itu musik, entah itu mengenai hobi Anda, dan seterusnya. Seringkali kita justru melihat, menonton konten-konten yang tidak ada hubungannya dengan NASA, tapi menghibur, tapi menyenangkan. Ya, tetapi Bapak-Ibu, kalau ini Anda lakukan mungkin satu tahun, dua tahun ke depan, Anda tidak akan mengalami perubahan besar di setasa Anda. Anda akan jalan di tempat, ya, Anda membuang banyak waktu Anda, kesempatan Anda, juga membuang potensi gadget Anda, ya, membuang kuota Anda. Ya, dua tahun ke depan Anda tidak ada perkembangan apapun di setasa Anda, karena Anda hanya nonton konten-konten, ya, yang menyenangkan hati Anda saja, ya, tapi tidak mendukung bisnis NASA Anda sama sekali. Ya, jujur saja loh ini. Ya, jujur saja. Karena, ya, daripada lihat pendidikannya Pak Ardi di YouTube, atau Pak Ali, atau Pak Agusana, ini ada gosip yang lebih menarik ini. Wah, ya, ini harus gosip yang, menarik ini, entah itu politik, entah itu tentang artis atau apa, ya, atau Anda lebih suka nonton musik, hobi Anda, atau lagu, atau tentang taneman, atau tentang apapun, hobi Anda ada habis di situ. Dan itu sampai berjam-jam, atau Anda suka nge-game, ya, sampai kurang makan, kurang tidur, hanya main game. Ya, saya pastikan setahun, dua tahun ke depan, bisnis NASA Anda tidak mengalami perubahan apapun. jujur saja, itu sering dilakukan oleh teman-teman, termasuk saya, ya, ya, saya kalau sudah dengerin lagu, atau dengerin info-info tentang politik, wah, ini sudah menghabiskan banyak waktu, ya, tapi saya lakukan karena saya sudah crown diamond, ya, Bapak-Ibu, ya, sudah punya passive income, saya punya kebebasan waktu, kebebasan finansial, tapi kalau saya posisinya masih pemula, anak istri butuh makan, tidak mungkin itu saya lakukan. Saya tahu, kapan harus saya lakukan, ya, hobi saya kapan harus saya lakukan, saya tahu. Jadi, sekarang eranya adalah era untuk menikmati, kalau saya, ya, Bapak-Ibu, kalau Anda yang baru memulai, ya, jangan ikuti cara saya, belum-belum sudah menikmati, ya, 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 nanti tidak sampai-sampai crown diamond-nya, Bapak-Ibu, ya, jadi, jujur saja seperti itu yang sering kita lakukan, maka Bapak-Ibu, sekarang ini tolong ditunda dulu kesenangannya, ditunda dulu kenikmatannya, untuk sementara, fokus, ya, hal-hal yang mendukung bisnis NASA Anda, ya, pokoknya, ketika Anda pegang handphone, ingin membuka sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan NASA, tapi menyenangkan, Anda tolak. belajarlah berpuasa dalam hal ini, ya, berpuasa tidak hanya soal lapar, ya, kalau soal lapar mudah, ya, subuh tidak makan, sore kita makan, ya, berbuka puasa, dan makan sepuasnya selesai, tapi, ini tidak, ini malah lebih sulit ini, berpuasa, mengendalikan keinginan, dan menunda kesenangan, menunda kenikmatan, itu lebih berat daripada lapar ini, ya, aku kok pengennya nonton, anu ya, gosip ini ya, ini ngabisin waktu, nonton videonya Pak Ardi, nonton videonya Pak Ali, saya tak fokus di situ, dan ilmunya akan saya terapkan. Ini kelihatan sepele, tapi tidak mudah, buktinya, saya sering kali sharing-sharing tentang video saya, kok masih banyak yang tanya, tentang hal-hal yang di video saya sudah ada, gitu loh, nah berarti tidak pernah ditonton, tidak pernah dilihat ini, kalau punya handphone, punya kuota, ini, apa yang dilihat, ditonton kontennya ini, jangan-jangan hanya hal-hal yang menyenangkan hati, ya, memang, ini puasa, Anda duduk, diam, lihat video pendidikan, kalau perlu diringkas, kalau perlu kumpulin teman-teman, jadikan materi diskusi home sharing, besok lakukan, itu memang sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan, karena harus Anda menyingkirkan hobi Anda, hobi nongkrong, hobi bermain musik, hobi mancing, hobi gosip, hobi macam-macam, itu harus Anda singkirkan dulu itu, segala sesuatu yang menyenangkan, ditunda dulu, ya, nah, jadi, Anda harus keras dengan diri Anda, kalau Anda keras, Anda bisa menyangkal diri Anda, menyangkal itu artinya menyingkirkan hal yang nikmat dan senang tadi, maka dunia ini akan lunak kepada Anda, tetapi kalau Anda lunak dengan diri Anda, Anda hanya akan menikmati, hanya ingin kesenangan saja, ya, dunia kelak akan sangat kejam terhadap Anda, itu yang saya ingatkan kepada teman-teman semua ya, di tahun pertama saya menjalankan bisnis NASA, saya sangat keras dengan diri saya, 3-4 jam tidur, di luar itu hanya memikirkan bisnis NASA, saya meninggalkan rumah seminggu, dua minggu, tiga minggu, meninggalkan anak istri, fight di bisnis NASA, ini sesuatu yang memang betul-betul tidak enak, prihatin betul, sangat menderita betul, Bapak Ibu, ya, tetapi, karena saya mampu, mengesampingkan kesenangan dan kenikmatan saya, sementara waktu hanya setahun-dua tahun saja, hasilnya saya nikmati sampai detik ini, sengsara setahun-dua tahun untuk menikmati kehidupan yang membahagiakan bertahun-tahun selama-lamanya, nah, ini yang harus Bapak Ibu pertimbangkan, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, seringkali kita dalam jalanan bisnis NASA ini mengalami yang namanya up and down, itu hal yang biasa, ya, Anda harus siapkan mental itu, karena untuk mencapai titik aman pertama, yaitu gold manager dan stokis yang kualifat tadi, itu paling sulit, masa paling sulit menurut saya, di sana akan terjadi yang namanya masa krisis, up and down dan sebagainya, maka Anda harus siapkan mental, ya, mental Bapak Ibu harus disiapkan, mental ditolak, sakit hati, mental diolok-olok, dijauhi teman, kadang-kadang sering keluar kota, ninggalin keluarga, makan tidak teratur, awal-awal bisnis penghasilannya pas-pasan, kadang-kadang pengeluaran lebih besar daripada rabat, ini masa-masa yang kritis seperti ini, Anda harus berjuang, harus siap mental, dan Anda harus keluar, cari solusi untuk lewati masa kritis ini, ya, jadi tunda dulu kesenangan Anda, kemudian Bapak Ibu, jangan jadi superman atau superwoman, di bisnis nasa ini Anda tidak bisa sukses, hanya diri sendiri tidak bisa, jangan jadi superman atau superwoman, Anda harus mempunyai good team player, makanya tadi tahun pertama, titik aman pertama, di setiap kaki, enam kaki Anda itu, setiap kaki Anda harus punya support system, Anda harus mempunyai organisasi networknya, yang setiap organisasi network ini, punya grup social media, WA maupun Facebook, dan ada jadwal pendidikannya, sudah, kalau soal materi Anda bisa akses di Google, di Youtube, dan sebagainya, ya, nah itu, Anda harus punya yang namanya good team player, jangan menjadi superman, atau superwoman, artis, pengusaha, orang-orang yang sukses di dunia ini, pasti mempunyai tim yang hebat di belakangnya, tidak mungkin mereka bekerja sendiri, Anda mau menjadi seorang Youtuber yang hebat pun, Anda harus punya tim, tim kreatornya, tim editornya, pengatur semuanya, mungkin juga contentnya, ya, dan sebagainya, itu ada tim, ya, seorang artis, bisa menjadi hebat, dia juga punya manager, tim kosmetiknya, tim make up-nya, tim koreografinya, tim kostumnya, dan seterusnya, ya, untuk jadi artis yang hebat, untuk jadi pejabat, jadi anggota, dewan pun harus punya tim sukses, tim sukses, ya, apalagi Anda ingin menjadi crown diamond, yang qualified, tidak mungkin Anda kalau tidak punya tim, selama Anda hanya sendirian, superman atau superwoman, tidak akan pernah menjadi seorang crown diamond, Anda mungkin menjadi seorang senior distributor, artinya selama-lamanya cuma jadi distributor, manager aja nggak pernah sanggup, maka peringkat Anda SD, senior distributor, ya, jadi jangan sendiri, I cannot do it myself, ya, saya tidak bisa hanya bekerja sendirian, upgrade kemampuan good team player Anda, upgrade tim Anda, ya, nah, jadi, memang dalam mengawali basis ini, memang masa kritis itu membuat kita up and down, nah, apa yang harus dilakukan ketika Anda down, ya, yang pertama, kalau Anda down, ingat kembali impian besar Anda, tujuan hidup Anda apa, ingat kembali, bayangkan kalau itu tidak tercapai, betapa menderita dan sengsaranya Anda, sehingga, ketika Anda mengingat kembali impian Anda, tergugah lagi semangatnya, kemudian, cara yang kedua, konsultasi pada upland, sampaikan semua permasalahannya kepada upland Anda, ketika semua permasalahan bisa diselesaikan, Anda akan semangat, apalagi upland Anda menambahkan strategi, jitu, cara cepat Anda untuk menjadi crown diamond, misalnya, ya, Anda akan diberikan tips-tips dan strategi-strateginya, ini akan membuat Anda akan terjaga motivasinya, kemudian, berkunjunglah kepada mereka-mereka yang sudah sukses, ya, yang sudah terbukti hebat, meskipun masih muda, masih SMA, sudah berhasil, atau yang sudah sepuh, sudah 60 tahun, tapi kok bisa berhasil, dan tetap semangat, belajar ke mereka, kunjungi mereka-mereka yang sudah berhasil, dan kalau berkunjung, Bapak-Ibu, ya, jangan sendirian, jangan superman dan superhuman, timnya diajak sekalian, nah, kadang-kadang kita ajak tim kita, Anda ke kantor NASA, melihat gedungnya, ya, melihat gudangnya, keramean orderan, seperti pasar, sampai rame sekali pada order, di situ pun Anda akan termotivasi, ya ampun, ternyata gudang NASA sampai kerepotan melayani orderan, kok saya sepi-sepi saja, tidak ada orderan, ini yang bermasalah, saya ini bukan NASA-nya, seperti itu, ya, kalau Anda dan donan-donan Anda, diajak ke kantor, atau ke gudang, melihat kesibukan karyawan gudang melayani orderan, kemudian Anda berkunjung ke technical servicenya, berkunjung ke bagian-bagian keuangan, penjualan, gudang, kesupport sistem, dan sebagainya, ini secara psikologis akan mempengaruhi, Bapak-Ibu, mempengaruhi semangat kita, Bapak-Ibu, ya, ajak donan-donan Anda, pergi ke upline-upline Anda yang inti, upline-upline crown diamond Anda, ke Pak Ali, ke Pak Agus Anwar, ke Pak Agung, ke Pak Iksan Budi, atau siapapun, yang terbukti qualified, terbukti leader yang hebat, Anda ajak donan-donan Anda, ya, untuk soan ke mereka, ke beliau-beliau. ketika soan, leader hebat tadi akan banyak menyampaikan trik-trik, caranya, dan sebagainya, itu akan memotivasi Anda dan donan Anda. Bahkan ketika sampai rumahnya pun, Anda sudah termotivasi, gila ya, rendaman, direktur kualifat itu ternyata rumahnya mewah seperti ini ya, mobilnya lebih dari satu ya, gaya hidupnya luar biasa ya, tapi kok tetap bahagia, rendah hati, dan seterusnya, ini luar biasa. ini pun akan menjadi motivasi tersendiri, Bapak-Ibu. Dan kalau Anda membawa jaringan yang termotivasi, tidak hanya Anda, tapi juga jaringan Anda. Anda juga bisa menjaga semangat jaringan Anda dengan mengikutkan pendidikan secara virtual. Ya, jadwal kan sudah ada, saya tiap dua minggu sekali jadwal, Pak Alin jadwal, uplan-uplan Anda semua ada jadwalnya. Ya, toh? Ikuti saja, ya, ikuti saja, sehingga ketika ikut Anda termotivasi, jaringan Anda pun juga termotivasi. Bapak-Ibu, ini jam berapa ini? Wah, sudah jam 9. Oke, saya rasa materi malam ini dicukupkan dulu ya, Bapak-Ibu. Yang penting adalah apa yang sudah saya sampaikan, tadi bisa Anda terima dengan baik, kalau perlu Anda lakukan, ya, secara konsisten, ya, tanpa mudah menyerah, saya yakin Anda pun akan sukses di beses ini. Dan, semoga, insya Allah, tujuan kita hidup ini benar-benar akan tercapai dengan baik, dan kita akan bahagia, baik dunia maupun akhirat. Ya, Bapak-Ibu, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ya, dan menjadi barakah untuk kita semua. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Semangat pagi! Terima kasih, teman-teman semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.